Tadi-tadi Cap Gomeh ini berlangsung sekitar 15 hari setelah Imlek. Dia berlangsung kemarin dan hari ini. Dan Cap Gomeh ini adalah penutupan rangkaian tahun baru Imlek. Seperti apa bentuk perayaan dan ritual Cap Gomeh? Berikut penelusuran Francisco Donasiano dalam Kids Jaman Now. Berdoa. Onde-onde. Lontong Cap Gomeh. Barongsang. Cap Gomeh melambangkan hari kelima belas bulan pertama Imlek. Sekaligus jadi penutup perayaan Imlek. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan saat perayaan Cap Gomeh. Mulai dari memasang lampion sampai pertunjukan barongsai dengan iringan tabuhan musik. Dan inilah perjalananku untuk merayakan Cap Gomeh. 1, 2, 3. Ras, ras, udah pakaian salah, gerakan juga masih salah, yang benar begini Satu, dua, kepala tidak sudah usah ingat Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Helo Sulit sekali Ras, ras, kalau kamu begini terus, saya tidak yakin kamu pasti bisa Kalau begitu, aku pergi saja Sepertinya memang aku tidak berbakat Guru Trans, kamu bukannya tidak berbakat, hanya kamu kurang latihan Ini Apa ini Guru? Sudah, kamu ikutin saja, misalnya kamu akan berhasil Kalau Prayan Imlek diisi dengan sembahyang kekelenteng untuk memajatkan doa keselamatan dan keberkaan di tahun yang baru Ikuti dengan kumpul dan makan bersama keluarga Saat cap gomeh, kue keranjang dibawa ke kelenteng sebagai persembahan saat sembahyang kue keranjang Untuk mengucap syukur dan memohon keselamatan Setelah itu, baru deh acara makan kue keranjang Bisa dimakan langsung ataupun digoreng Kue keranjang juga boleh dibagikan secara gratis untuk warga sekitar Terima kasih